Nepotisme, hal yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menguntungkan kepentingannya sendiri, kerabat, dan keluarganya, namun dapat merugikan orang lain. Jadi intinya, kalau Anda punya keluarga seperti kakak, ayah, atau ibu dalam sebuah tim atau organisasi, Anda akan lebih mudah naik pangkat atau punya kuasa. Namun mirisnya, nepotisme tidak hanya ada di dunia kerja dan masyarakat saja, tetapi juga terjadi di Liga NBA. Hal ini tentu akan merusak sistem yang ada di NBA karena dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat di dalam Liga. Tetapi, nepotisme seperti apa yang ada di NBA? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Austin Rivers Austin Rivers merupakan pemain NBA yang dipilih oleh New Orleans Pelicans pada NBA Draft 2012. Bermain dengan pelikas hanya 3 musim, Austin belum dapat menunjukkan performa yang bagus, sehingga ia ditrade ke Los Angeles Clippers, di mana ayah kandungnya merupakan kepala pelatih Clippers saat itu, yaitu Doug Rivers. Dan sejak Austin bergabung di tim Clippers, mulai muncul pendapat-pendapat dari banyak orang mengenai adanya nepotisme di dalam tim Clippers, dan sepertinya memang benar terjadi nepotisme antara Doug dan Austin, di mana Austin diberikan kesempatan untuk terus berkembang oleh ayahnya, dan diberikan banyak menit bermain. Terbukti, selama 3 musim lebih bermain di Clippers, Austin punya performa yang terus meningkat, meskipun belum maksimal. Saat sebelum bermain di Clippers, Austin bermain untuk tim New Orleans Hornets selama 2 musim lebih, dan punya rataan statistik 7 poin dan 21,4 menit per game. Setelah itu, Austin bermain untuk Clippers selama 3 musim lebih, dan di musim terakhirnya membela Clippers musim 2017-2018, ia punya statistik rataan 15,1 poin dan bermain 33,7 menit per game. Di musim ini, offensive rating Austin sebesar 110 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun ini karena Austin selalu diberikan kesempatan bermain oleh ayahnya sendiri. Sebenarnya permainan Austin tidak terlalu baik, karena angka net rating Austin selalu minus, sehingga bisa dibilang offense dan defense-nya buruk. Hanya karena ayahnya saja menjadi seorang pelatih, makanya ia dimainkan. Lalu pada musim 2018-2019, Austin berpindah ke tim Washington Wizards, dan kurang dari 1 musim, ia langsung mengalami penurunan, baik dari segi poin, menjadi hanya 7 poin per game dan hanya bermain 23,6 menit per game. Ia melanjutkan sisa musim 2018-2019 dengan pindah ke tim Rockets, di mana selama 1 musim lebih bermain, ia punya statistik 8,7 poin dan bermain 25,6 menit per game. Lalu pada musim 2020-2021, ia bermindah ke tim New York Knicks, lalu mengalami penurunan lagi. Ia hanya punya statistik 7,3 poin dan bermain 21 menit per game. Lalu ia bermindah ke tim Nuggets, lalu di tim terakhirnya itu Timberwolves, ia hanya mencatatkan 4,9 poin dan hanya bermain 19,6 menit per game. Setelah itu, oleh karena semakin buruknya performa dari Austin, ia memutuskan untuk keluar dari NBA, dan bermain di Liga Profesional Basket Yunani di Klub Olimpiakos Piraios. Chris Smith Chris Smith merupakan saudara kandung dari mantan shooter andalan Knicks serta mantan Sixth Man of the Year NBA, J.R. Smith. Chris yang tidak terpilih oleh tim manapun pada NBA Draft 2012 ini, secara tiba-tiba direkrut oleh Knicks dan mendapatkan kesempatan bermain di NBA pada tahun 2013. Namun, hal ini sangat tidak masuk akal bagi para penggemar NBA. Bahkan pihak NBA pun sampai menyelidiki hal ini. Saat di kampus pun, rataannya biasa saja. Bahkan ia hanya pernah sekali saja mencatatkan lebih dari 10 poin per game. Chris sempat bermain di NBA Summer League 2013, namun ia tidak bermain bagus di ajang tersebut. Sampai-sampai terdapat banyak orang yang berkata bahwa Chris adalah pemain terburuk dalam sejarah NBA Summer League. Bahkan pelatih Chris sendiri yaitu Mike Woodson sempat berbicara bahwa Chris bisa masuk ke tim Knicks hanya karena pengaruh dari saudaranya yaitu J.R. Smith. Dan di akhir musim 2013-2014, Chris hanya bermain selama 2 pertandingan saja dan rata-rata hanya bermain selama 1 menit serta mencatatkan 0 poin per game. Dan sekarang, Chris masih bermain di Liga Basket Profesional di negara Israel bersama klub Makabi Haifa. LeBron James LeBron James yang merupakan pemain terhebat di NBA sekarang ini punya 2 anak lelaki, yaitu Bronny dan Bryce James. Namun dengan kehebatannya itu, LeBron secara tidak sadar sudah melakukan nepotisme. Terbukti LeBron sempat berkata, kedua putraku dapat dengan bebas memilih bermain basket di tim mana saja. Bahkan terdapat penyiar radio yaitu Craig Carton yang berkata bahwa Bronny yang kini berusia 19 tahun telah diberikan jalan yang sangat mudah untuk mencapai kesuksesan di dunia bola basket oleh karena LeBron adalah ayahnya. Ditambah lagi, LeBron sempat berkata ia tidak akan pensiun bila Bronny belum masuk NBA karena ia ingin main setim dengannya. Bayangkan saja, bila ini bentar-bentar terjadi, mungkin mau seburuk apapun Bronny, Lakers bakal mau menerimanya karena ini akan sangat menarik para fans untuk bayar menonton mereka berdua bermain. Selain itu, banyak orang berasumsi bahwa Bronny hebat bermain basket hanya karena ia merupakan putra dari LeBron. Dan jika dilihat dari permainan Bronny saat di SMA, sebenarnya biasa saja jika dibandingkan dengan pemain-pemain Amerika seusianya seperti Mikey Williams. Namun terlepas dari semua keuntungan yang didapat Bronny bagai anak dari LeBron yang masih terus bekerja keras karena ingin membuktikan bahwa tuduhan dari orang-orang yang berkata bahwa Bronny hebat hanya karena anak LeBron saja, itu adalah hal yang salah. Terbukti, Bronny berkembang pesat di tahun terakhirnya di SMA dengan rataan 13,8 poin, 5,5 rebounds, 2,7 assists, dan 1,8 steals per gamenya serta masuk McDonald's All-American Game. Seperti ajang All-Star untuk para pemain SMA seluruh Amerika. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa peluang dari kedua putra LeBron untuk bermain di NBA cukup besar karena pasti banyak orang ingin melihat permainan dari kedua anak LeBron. Michael Jordan Michael Jordan yang merupakan legenda NBA ini sempat melakukan nepotisme di mana saat bermain di Wizards, ia meminta agar mantan pelatihnya di Chicago Bulls yaitu Doug Collins untuk menjadi pelatih di tim Wizards. Selain itu, yang lebih parahnya lagi, saat Jordan menjadi pemilik sebuah klub di NBA yaitu Charlotte Bobcats, Jordan terkenal sebagai pemilik klub yang hanya memperkerjakan teman-temannya saja. Pada tahun 2006, Jordan merekrut teman lamanya yaitu Fred Whitfield untuk dijadikan presiden dari klub Bobcats. Setahun kemudian, Jordan mengganti presiden klub Bobcats dengan Horat Higgins, yang merupakan mantan rekan setimnya, Sadie Bulls. Setelah itu pada tahun 2017, Jordan merekrut teman lamanya saat di kuliah kembali untuk dijadikan sebagai asisten general manager yaitu Buzz Patterson. Mungkin inilah penyebab kenapa Jordan dibilang sebagai pemilik tim yang gagal. Bahkan inilah yang menjadi biang permasalahan dirinya dengan mantan sahabatnya sendiri yaitu Charles Barkley, di mana Barkley sempat mengkritik Jordan akan hal ini, sehingga Jordan pun marah dan hingga sekarang mereka tidak berbicara satu sama lain. Billy Hunter Billy Hunter yang sempat menjabat sebagai direktur eksekutif asosiasi pemain NBA sejak tahun 1996 ini sempat dituduh melakukan tindakan nepotisme. Hal ini karena Billy mempekerjakan keluarganya, yaitu anak perempuannya yaitu Robin Hunter, lalu menantu perempuannya yaitu Megan Inaba, serta keponakannya yaitu Hal Biagas. Hunter menempatkan keluarganya ke posisi tingkat tertinggi di dalam organisasi The National Basketball Players Association atau NBPA. NBPA sendiri adalah organisasi yang memastikan bahwa semua hak pemain di NBA telah terpenuhi dan terlindungi, serta juga memberikan bantuan untuk para pemain agar dapat mengembangkan karirnya. Organisasi ini berisi para pemain-pemain NBA sendiri, dan saat itu pernah diketuai oleh Billy Hunter. Namun setelah itu, Hunter langsung merespons tuduhan tersebut dengan memecat anggota keluarganya sendiri. Petinggi NBPA serta mantan bintang NBA yaitu Derek Fisher menemukan banyak penyimpangan juga terhadap Billy, seperti korupsi, tidak profesional dalam mempekerjakan pada pekerja, hingga akhirnya memutuskan untuk memecat Hunter dari posisinya pada 16 Februari 2013. Namun pada bulan Mei 2013, Hunter malah menggugat NBPA dan Fisher balik, dengan alasan meminta kompensasi dan ganti rugi. Namun pada bulan Januari 2014, Hakim menolak semua tuntutan Hunter terhadap NBPA dan Fisher. Fisher pun juga sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan nepotisme dari Billy ini, dan berharap kedepannya tidak akan ada lagi nepotisme di NBA. Antetokumpo Bersaudara Antetokumpo Bersaudara yang kami maksud adalah pasangan kakak beradik dari Tennessee dan Giannis yang bermain untuk tim Milwaukee Bucks. Tennessee-Antetokumpo telah berada di tim Bucks sejak musim 2019-2020. Kedirian Tennessee sempat menjadi kontroversi, karena terdapat banyak orang berasumsi bahwa Tennessee seharusnya tidak layak bermain di NBA. Hal ini karena ketika Tennessee bermain di Liga Euroleague, ia hanya menjadi cadangan mati saja dengan rataan 12 menit bermain per game selama berkarir di Euroleague, padahal level Euroleague berada di bawah level dari NBA. Dan memang benar, Tennessee sendiri telah menjadi pemain cadangan mati di tim Bucks selama bertahun-tahun. Terbukti pada musim lalu yaitu 2022-2023, Tennessee hanya punya rataan 6 menit bermain per game saja, dan 1,4 poin per game. Terlepas dari terbatasnya menit bermain dari Tennessee, tiap kali Tennessee mendatangkan di kontrak perpanjangan dengan Bucks, ia selalu dikontrak menjadi pemain ke-15 di dalam tim. Jadi, bisa dibilang keberadaan Tennessee di tim Bucks, hanya karena pengaruh dari saudaranya yaitu Giannis. Karena Bucks selalu ingin Giannis bertahan di tim Bucks. Karena kalau tidak, maka hal itu akan membuat para fans Bucks kecewa. Dan hal inilah yang membuktikan bahwa nepotisme benar-benar pernah terjadi di NBA. Tapi ya, sudah lah, kita nikmati saja liga yang paling kita cintai sebagai fans basket ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi sportswear lagi promo 100 ribu doang, plus style. Kualitas dijamin terbaik, full print jahitan rapi 100% polyester, nyuaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, nggak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat, langsung kami ganti 100%. Kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun, cuma mulai dari 100 ribu per style di isi sportswear aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pake channel ini bisa berkembang dan memhasilkan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, I'll see you in the next video.